Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Selamat datang di youtube channel Trida Miryatina P20 Sebelum saksikan, ayo klik tombol subscribe, like, comment, and share Thank you Assalamualaikum anak-anakku semuanya Hari ini kalian akan memasuki materi baru yang berhubungan dengan sejarah Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu menjelaskan kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia Materi PJJ-PIPS hari ini disajikan dalam bentuk video Tugas kalian adalah 1. Membentuk kelompok 1. Kelompok terdiri dari 4 anak 1. Ketua kelompok 3. Anak sebagai anggota Nama kelompok adalah nama yang berhubungan dengan materi Nama anggota kelompok harus urut berdasarkan absen Yang kedua adalah menyaksikan video Ketiga menganalisa isi video Yang keempat membuat pertanyaan dari isi video Dengan rumus 5W 1H dari hasil analisa Yang kelima adalah menjawab pertanyaan yang kalian buat 6. Membuat kesimpulan Yang ketujuh pertanyaan, jawaban, dan kesimpulan ditulis dengan Ditulis tangan rapi, bersih, jelas, dan mudah dibaca Kirim jawaban ke Google Classroom dan Elma Jawaban dibuat dalam satu dokumen saja Dan dokumen diberi nama sebelum dikirim Selamat bekerja sama dan selamat mengerjakan Sukses dan semangat 350 tahun Demikian pengajaran sejarah resmi negeri ini Atas jejak penjajahan Belanda Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah Sama seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Nusantara Belanda datang untuk berdagang Mereka mencari rempah-rempah Indonesia yang terkenal Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya Bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda VOC Angkatan Perang inilah Yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara Maka berubahlah status Belanda Dari berdagang menjadi penjajah Peristiwa demi peristiwa terjadi Berabad-abad Belanda menindas dan mengeruk kekayaan Nusantara Meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan Terima kasih telah menonton! 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 bangsa-bangsa Eropa sejak abad pertengahan. Mereka kemudian tergerak untuk melakukan penjajahan. Berbarengan dengan balutan kemajuan ilmu pengetahuan, penyebaran ajaran Tuhan, dan terutama untuk kemakmuran dan kekayaan. Penjelajahan bangsa barat mencari rempah Nusantara melewati sekian kisah dan peristiwa. Mulai dari Kolombus yang tersesat dan menemukan benua Amerika pada tahun 1493, sampai Francisco Serau yang mendarat di Ternate pada tahun 1512. Di tahun yang sama, Spanyol juga tidak mau kalah. Mereka mendarat di bagian lain ke pulauan Maluku, yakni Tidore. Mereka memiliki berbagai macam alasan untuk datang ke Asia Tenggara, terutama ke pulauan Nusantara. Terutama alasan utama itu ketika itu adalah masalah ekonomi. Sebetulnya akses untuk mendapatkan komoditi yang paling dicari, yaitu rempah-rempah. Nah, ini yang mendorong mereka kemudian mencari jalan untuk menemukan ke pulauan rempah-rempah yang selama ini letaknya sangat dirahasiakan. Dan itulah yang kemudian mendorong berbagai macam ekspedisi di Eropa pada abad 15 untuk mencari jalan ke pulauan rempah-rempah. Jadi orang Spanyol menempuh jalur melalui samudera Atlantik pergi ke arah benua Amerika, sementara orang Portugis turun menyusuri pantai Afrika untuk mencari jalan ke arah Asia. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mereka meskipun ada semangat kompetisi, begitu ya, tetapi kemudian juga memicu berbagai macam hal yang lain. Misalnya perkembangan pengetahuan tentang geografi, permukaan bumi, juga perkembangan pengetahuan tentang bangsa-bangsa lain yang kemudian menjadi awal mula dari ilmu yang disebut dengan antropologi, dan juga pengetahuan-pengetahuan lain, termasuk juga pengetahuan di cabang ilmu pengetahuan alam seperti biologi dan segala macam. Jadi ekspansi bangsa Eropa itu menyebabkan dampak yang bermacam-macam. Dampak positif tentunya munculnya berbagai cabang ilmu pengetahuan baru, tetapi dampak negatifnya tentu saja memunculkan kolonialisme. Pertemuan mereka dengan tanah muasal rempah ini, kemudian mengubah arah sejarah. Keserakahan menjadikan bangsa-bangsa Eropa tidak lebih dari penjajah. Penjajahan yang melupakan nilai-nilai peradaban, penjajahan yang tidak berperikemanusiaan dan perikeadilan. Kedatangan Portugis dan Spanyol menjadi provokator yang memantik dan membakar perseteruan raja-raja penguasa wilayah di Kepulauan Maluku. Perang terjadi berulang kali di antara kedua bangsa Eropa dan masing-masing sekutu mereka. Saya kira sebelum kedatangan orang Eropa, relatif mereka punya posisi yang lebih independen. Artinya mungkin satu dengan yang lain saling bersaing, tapi tidak ada kekuatan yang menghegemuni. Artinya kerajaan-kerajaan ini ya terlibat di dalam peperangan dan segala macamnya. Tapi tidak ada satu kekuatan yang betul-betul bisa mengendalikan semuanya. Nah barulah setelah muncul kekuatan orang Eropa, itu satu persatu mereka itu diikat melalui kontrak, ataupun kadangkala justru ditaklukkan melalui peperangan ya, tergantung dari kepentingan orang Eropa terhadap wilayah itu. Kalau cukup dengan mengikat kontrak, tentu mereka tidak akan melakukan peperangan, karena peperangan kan memerlukan biaya, dan ini biaya yang dikeluarkan ini tentu akan menjadi beban bagi mereka. Dan justru kan tujuannya untuk cari keuntungan, bukan mengeluarkan biaya. Jadi kalau bisa nggak perang, ya nggak usah perang, ngapain harus perang gitu ya. Nah tetapi kadangkala untuk wilayah-wilayah tertentu yang mungkin sangat strategis artinya, nggak bisa lagi dengan kontrak. Ya nggak ada jalan lain, mereka harus melakukan penaklukan secara militer. Itu sebabnya kemudian orang-orang Eropa yang datang ke Asia ketika itu, sedikit banyak itu menyiapkan diri untuk satu kekuatan yang bisa menaklukkan. Jadi artinya yang mereka bawa itu senjata. Setiap pihak melakukan segala siasat untuk menguasai hasil bumi Maluku. Salah satu cara yang digunakan untuk mempertahankan daerah kekuasaan itu adalah dengan membangun benteng. Kalamata Demikian nama benteng tinggalan Portugis ini. Dibangun tahun 1540, Benteng Kalamata atau Benteng Kayu Merah memiliki nama asli Santa Lucia. Benteng ini adalah penanda. Betapa kekuatan senjata dan kekerasan menjadi bagian tak terpisahkan sejak mula pertama orang-orang Eropa menjejakan kaki di Nusantara. Pada awalnya benteng Kalamata dibangun oleh Portugis sebagai benteng pertahanan dalam rangka perluasan daerah kekuasaan di Ternate dan menahan serangan Spanyol yang kala itu menguasai wilayah Tidore. Namun, setelah Portugis meninggalkan Ternate di tahun 1575, Spanyol meriduki benteng ini dan menjadikannya pos perdagangan rempah-rempah. Ya sebetulnya kalau kita melihat kepada catatan bangsa Eropa yang pertama kali membuat rekaman tentang perjalanannya ke Asia Tenggara itu adalah Marco Polo. Marco Polo itu sekitar abad ke-13, 1200 sekian. Dia dalam perjalanan pulang dari Cina kembali ke Venisia di Italia, itu tidak kembali melalui jalur darat. Karena jalur darat mungkin ketika itu tidak aman. Akhirnya dia melalui jalur laut, maritim, dan dia turun dari Laut Cina Selatan sampai ke ujung utara Sumatera, melintasi Selat Melaka di Kerajaan Samudera dan Pasai dan sempat singgah di sana selama mungkin sekitar 3-4 bulan untuk menunggu angin musim. Dan dalam masa singgahnya itu dia membuat berbagai macam catatan tentang situasi di Asia Tenggara. Jadi kalau kita merunut kepada sumber tertulis, tentu saja catatan dari Marco Polo itulah sumber yang pertama yang mengawali dari pengetahuan erang Eropa tentang Asia. Pada masa awal keberadaan Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku, Belanda belum lagi memegang kunci penguasaan rempah Nusantara. Baru pada akhir abad 16, Belanda mulai melakukan ekspedisi ke perairan Nusantara. Ekspedisi armada Belanda berpedoman pada buku Itinerario Near Ost of the Portugais Indien yang dikarang Jan Huygen van Linschoten. Jan Huygen van Linschoten adalah seorang pegawai yang bekerja pada maskapai perniagaan Portugis yang sempat bertugas di wilayah Indonesia Timur. 2 April tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi bangsa Belanda yang pertama kali menuju Nusantara. Bersama navigator Peter Dirk John Kayser, Cornelis de Houtman memimpin empat armada kapal dengan jumlah awal kapal sebanyak 248 orang. Jalur yang mereka lalui adalah pantai barat Afrika. Semenanjung Harapan, Samudera Hindia, Selat Sunda, dan mendarat di Banten pada Juni 1596. Namun Belanda mengalami kebuntuan karena berhadapan dengan Portugis dan penguasa Kesultanan Banten. Mereka kemudian beralih ke wilayah Sumatera dan Kalimantan dan terus berperang dengan Portugis dan Kesultanan Banten. Belanda dipaksa mundur karena banyak pasukan yang gugur karena peperangan dan wabah penyakit. 94 pasukan yang tersisa melakukan perjalanan ke wilayah Timur Indonesia hingga menemukan Pulau Bali. Selama setahun, pasukan Houtman melakukan niaga di sekitar Pulau Bali. Februari 1597, mereka kembali ke Amsterdam membawa serta 245 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 bal bunga pala. Walaupun jumlah tersebut tak sebanding nyawa yang hilang, namun perjalanan Houtman dianggap berhasil lantaran menguntungkan perdagangan hingga bernilai 800 ribu golden. Karena mereka ketika itu dalam suasana terisolir akibat dampak dari perang salib, artinya jalan darat menuju Asia yang menghasilkan berbagai komoditi yang ketika itu diperlukan di Eropa, itu tertutup. Sehingga komoditi Asia ada sebagai dampak dari peperangan yang terjadi di sepanjang jalur sutra darat, bukan hanya perang salib, tapi kemudian juga terjadi ekspansi bangsa Mongol misalnya di abad ke-13-14. Itu menyebabkan komoditi-komoditi itu harganya menjadi sangat tinggi di Eropa. Nah ini yang menyebabkan kemudian mereka mencari jalan. Bagaimana caranya mendapatkan langsung komoditi-komoditi itu tanpa harus menunggu para pedagang yang datang melintasi melewati jalur sutra. Tentu saja karena jarak dan kemudian juga karena biaya transportasi ketika sampai di Eropa, harga itu sudah berlipat-lipat bisa sampai lebih dari 300% atau tiga kali lipat dari harga aslinya. Tentu saja ini menyebabkan rempah-rempah menjadi komoditi yang termahal ketika itu ya. yang bahkan mungkin menyamai nilai emas dan mungkin benda-benda logam-logam mulia yang lain. Jadi karena itu rempah-rempah itu sangat dicari. Bukan hanya karena dibutuhkan tetapi juga karena nilainya yang sangat tinggi. Keberhasilan ekspedisi Cornelis de Houtman mencapai kawasan Nusantara mendorong ekspedisi kapal dagang Belanda lainnya. Namun persaingan antara saudagar Belanda dalam memperebutkan rempah-rempah Nusantara memicu perseteruan dan perselisihan. Bukan saja dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya namun juga dengan sesama orang Belanda sendiri. Melihat perseteruan yang tak kondusif ini akhirnya Belanda mendirikan VOC atau Persekutuan Dagang Asal Belanda. Mereka ini kemudian dikenal sebagai VOC Belanda. Sebetulnya sebelum VOC itu sudah banyak kapal-kapal Belanda yang datang ke kita. Tapi lalu jadi persaingan satu sama lain. Karena masing-masing itu buka kamar dagang istilahnya ya. Itu yang kalau dalam periode orang Belanda itu yang disebut four company. Jadi pelayanan ke Nusantara tapi belum dibawa ke ESO. Masing-masing. Jadi kalau kita belajar buku sejarah itu kan pertama kali mereka datang di Banten 1596. Itu VOC belum dikandikan. VOC kan dikandikan 1602. Jadi periode itu yang mereka malah lucu. Bersaingan kadang-kadang bisa rebutan, bisa kayak perang juga gitu ya. Nah, jadi ketika akhirnya dipikir di Belanda dia bilang, udah kita daripada bersaing malah nggak untung, merugikan. Lebih-lebih kita berkumpul. Makanya dibikin persekutuan. VOC itu persekutuan dagang. Kalau orang Betawi nyebutnya company. Lalu company itu kan dari company. Company itu artinya dua persekutuan dagang tapi juga semacam kelompok dalam tentara itu. Company kalau orang Betawi itu zaman company. Dengan kekuatan armada dagang dan pasukannya, VOC kemudian tumbuh menjadi raksasa tak terkalahkan di Nusantara. Namun sesungguhnya, VOC tidak lain sekadar persekutuan dagang biasa. Sebagaimana tersurat dari namanya, Ferenigde Os Indische Kompagne yang berarti persekutuan dagang asal Belanda. Kompani adalah penyebutan awam untuk VOC yang berdiri pada 20 Maret 1602. Kantor pusat VOC berada di Amsterdam, Belanda dengan wilayah operasi dan kemudian memegang hak monopoli perdagangan di wilayah India Timur termasuk Nusantara. VOC itu adalah sebuah perusahaan dagang. Artinya, sebetulnya ini adalah fenomena modern ya untuk ukuran zamannya. Karena ketika itu orang biasanya menghimpun usahanya itu di dalam sistem yang masih coraknya tradisional. Tapi VOC itu sudah memperkenalkan sistem saham dan menerapkan administrasi di mana para pegawai itu adalah orang-orang profesional, bukan pemilik dari perusahaan. Kalau sebelumnya itu kalau perusahaan dagang yang mengoperasikan ya yang punya perusahaan, tapi di dalam VOC beda. Itu orang bisa beli saham tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan. Jadi mereka bisa tinggal di Eropa, datang ke kantor VOC di Amsterdam, beli saham, dan kemudian mendapat siar keuntungan dari jumlah saham yang mereka beli. Ya ini saya kira satu fenomena yang ketika itu untuk ukuran zamannya sangat maju. Jadi karena itu VOC suka ditaklukkan, karena mereka punya sistem administrasi yang lebih maju daripada yang lain. Jadi kalau satu pejabat VOC itu ternyata misalnya terbunuh, atau kemudian mati, atau kemudian korupsi, dan harus dicopot, itu enggak masalah. Karena dia bukan pemilik, dia hanya pegawai biasa, tinggal diganti sama pegawai lain. Nah ini beda dengan sistem perdagangan yang berlaku di berbagai bangsa yang lain ketika itu. Yang kebanyakan itu antara pemilik dengan orang yang bekerja di lapangan itu orangnya sama. Sehingga kalau mereka mendapat masalah, perusahaannya ikut terpengaruh. Nah karena itulah VOC bisa bertahan sampai sekitar 200 tahun. Ini saya kira salah satu perusahaan yang usianya paling panjang di dunia. Bertemunya kepentingan modal kaum kapitalis, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan semangat keagamaan menjadi pendorong utama bangsa-bangsa Eropa mencapai Nusantara. Namun demikian, jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Nusantara telah lama menjadi kawasan kosmopolitan. Kerajaan-kerajaan dan masyarakat Nusantara terbiasa melakukan transaksi ekonomi dan interaksi sosial budaya antarbangsa. Mulai dari Tionghoa, Arab, India, dan bangsa-bangsa Asia Tenggara lainnya. Ya, sebelum kedatangan orang-orang Eropa, tentu saja Asia sudah hidup sebagai daerah perniagaan atau perdagangan maritim. Bangsa-bangsa Asia sendiri saling berinteraksi melalui kegiatan pelayaran yang kemudian juga menghidupkan jalur-jalur pelayarannya yang menghubungkan antara satu negara dengan negara yang lain dalam jarak yang sangat jauh. Nah, ini memuculkan jaringan-jaringan pelayarannya. Yang ketika itu disebut dengan, mungkin orang belum punya nama, tapi itu jaringan perdagangan Islam sebetulnya. Karena sebetulnya yang mendominasi itu para pedagang Islam, baik dari benua Asia Barat, maupun Asia Selatan, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Asia Timur. Jadi ini satu jaringan yang sebetulnya dihidupkan oleh para pedagang Muslim dari berbagai bangsa. Tetapi juga di luar itu juga ada orang-orang Cina, tentu saja yang paling terbesar kan pada sekitar abad ke-15 itu ada satu armada yang dikirim berkali-kali ke wilayah Selatan atau Nandiang dalam bahasa Mandarin yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Jadi Cheng Ho itu bagian daripada misi dagang sebetulnya ya, yang dikirim oleh Kekaisaran Cina untuk mendalami kemungkinan mengembangkan hubungan perdagangan dengan wilayah-wilayah Asia yang lain. Nah, dia datang berkali-kali itu ke Malacca dan juga ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Jadi dengan demikian sebetulnya sebelum kedatangan bangsa Eropa, dunia Asia itu justru sangat semarak dengan kegiatan perdagangan yang memperdagangkan berbagai macam komoditi dengan komoditi utama yang diperdagangkan adalah rempah-rempah. Catatan panjang peristiwa-peristiwa pahit persaingan politik mengajarkan para pedagang Eropa itu untuk membagi dan mengkapling-kaplingkan wilayah Nusantara untuk kepentingan masing-masing. Sementara interaksi mereka dengan penguasa dan masyarakat lokal juga menumbuhkan sikap oportunistik dan kemudian berkembang dengan rupa-rupa tipu muslihat dan siasat licik. Setelah VOC berdiri, para pedagang Belanda memiliki kekuatan besar untuk memaksa kehendak kepada penguasa dan masyarakat lokal Nusantara. Isi perjanjian dengan daerah itu lucu. Cuma VOC cuma menuntut bahwa mereka mengakui kekuasaan VOC. Itu aja. Nanti baru disebut mereka harus ada semacam menyetor sekian jadi kayak perjanjian dagang. Yang mereka butuhkan hanya pengakuan kekuasaan. Yang orang kita gak ngerti bahwa itu secara diplomatik oleh pihak Eropa itu dianggap Anda udah menguasai. Nusantara pada masa itu sesungguhnya bukanlah terra incognita yang tidak ada penguasanya. Kerajaan-kerajaan lokal ada di berbagai tempat dengan pemerintahan yang berdaulat di wilayah masing-masing. Sistem dagang dan tipu muslihat VOC yang merugikan itu tentu saja mendapat perlawanan. Perlawanan yang berujung kekalahan karena perpecahan dan adu domba Belanda terhadap kaum pribumi Nusantara. Perlawanan itu gak selalu dalam bentuk penentangan terhadap kolonial ya. Itu tergantung karena kadangkala para penguasa lokal juga memanfaatkan kehadiran dari orang-orang Barat ini. Terutama kalau konteks abad 17-18 Belanda untuk kepentingan mereka di dalam persaingan dengan penguasa-penguasa lokal yang lain. Jadi kalau mereka beragiansi dengan Belanda misalnya begitu ya artinya mereka memiliki tambahan kekuatan dalam persaingannya dengan kerajaan yang lain. Ini harus kita lihat dalam konteks bahwa ketika itu belum ada yang namanya Indonesia. Jadi ketika itu masih kerajaan-kerajaan lokal yang saling independen berdiri sendiri. Jadi tidak selalu seperti yang kita bayangkan isinya itu mereka melawan kolonial. Gak juga. Kadangkala mereka memanfaatkan Belanda juga untuk bersaing dengan kekuatan-kekuatan lain. Contohnya itu misalnya ketika Belanda atau VOC itu mencoba untuk mengalahkan kerajaan Guatalo ya di Sulawesi Selatan. Itu seorang penguasa bugis namanya Arupalaka itu bekerja sama dengan VOC untuk mencoba apa membantu untuk menaklukan Guatalo. Bukan karena mereka itu membela penjajah bukan. Tapi karena ketika itu Guatalo menghegemoni wilayah kekuasaan Bone yang apa adalah kerajaan orang bugis. Dan ini bisa dipahami dalam konstelasi situasi politik di abad ke-17 ya. Jadi siapapun yang bisa digunakan untuk membantu mereka dalam konteks politik lokal itu akan mereka manfaatkan. Jadi cerisahnya tidak selalu tentang perlawanan. Memang perlawanan terjadi. Tapi kadangkala justru Belanda dimanfaatkan juga untuk kepentingan-kepentingan politik lokal. Menikmati kekayaan alam Indonesia selama ratusan tahun telah membuai bangsa Belanda. Hal ini yang membuat pemerintahan Hindia Belanda terus mengirimkan tentaranya agar dapat menguasai kekayaan Nusantara. Mereka terus menumpas perlawanan kaum pribumi dan menghalau bangsa-bangsa Eropa lain yang ada di bumi Pertiwi. Portugis itu tidak seperti Belanda. Jadi mereka menganggap bahwa misi mereka untuk datang ke Asia itu terutama berkaitan dengan kepentingan kerajaan Portugis untuk meluaskan pengaruh dan segala macam. Spanyol mirip-mirip Portugis. Ini kolonialisme oleh negara. Tapi Belanda itu beda. Yang datang ke sini itu para pedagang. Bukan mewakili kerajaan. Karena Belanda bukan kerajaan. Dia republik ketika itu. Berbagai kota yang independen yang bersatu membentuk federasi menjadi Republik Dutch Republic. Jadi yang datang itu bukan perwakilan kerajaan seperti Spanyol dan Portugis. Dan mereka kemudian karena para pedagang ya kemudian mencari untung. Caranya bagaimana membentuk satu perusahaan yang lebih besar supaya tidak bersaing satu dengan yang lain. Ada 6 kota dagang utama di Belanda itu semuanya ngirim armada dagang ke Indonesia. Nah kalau mereka bersaing harga akan hancur. Nah jadi karena itu pada 1602 mereka mendirikan satu maskapai dagang yang menggabungkan ke 6 kota dagang itu yang disebut dengan VOC. Verenigde Ose Indische Kompanie. Perusahaan dagang India Timur. Jadi bukan kerajaan, bukan perwakilan kerajaan, bukan negara, tapi adalah perusahaan. Nah ini yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa Eropa yang lain. Iya ini saya kira karena bagian dari konsolidasi wilayah kolonial diantara negara-negara Eropa ya, supaya kepentingan mereka kemudian tidak saling bergesekan. Jadi karena proses sejarah itu mereka menguasai wilayah-wilayah yang saling berpotongan. Misalnya Inggris dari awal itu menguasai wilayah Bengkulu, sementara Belanda itu menguasai Malaka setelah jatuh dari tangan Portugis itu dikuasai Belanda dan juga Singapura kalau tidak salah ya. Nah ini kemudian menyebabkan dua wilayah ini seperti daerah kantung di wilayah koloni bangsa lain. Malaka itu ada di Semenanjung Malayan ketika dikuasai Inggris. Sementara Bengkulu itu ada di Pulau Sumatera yang dikuasai oleh Belanda. Jadi untuk memudahkan pengaturan koloni dan mungkin juga karena ada kesepakatan-kesepakatan diantara kedua bangsa ini akhirnya itu ditukar. Dan ini saya kira bukan yang pertama. Dulu di abad ke-17 itu dalam kasus perdagangan Pala di puluhan Banda Inggris itu pernah menukar satu pulau mereka yang namanya Pulau Run dengan Belanda yang mendapatkan apa Pulau Run yang ditukar oleh Belanda untuk Inggris yaitu pulau apa Stuyvesant Island itu di di island di mana di Amerika Utara yang kemudian menjadi pulau Manhattan dan beberapa koloni lain di Amerika Latin itu dipertukarkan jadi Belanda mendapatkan Pulau Run dan juga ada beberapa koloni seperti Kurakau Antiland di Amerika Latin Inggris mendapatkan Manhattan dan New Amsterdam yang sekarang menjadi negara bagian Muda Pada tahun 1602 Belanda membentuk Verenigdeus Indische Kompagni atau VOC untuk melindungi kekuatan dagangnya Tahun 1669 VOC mengalami puncak kejayaannya VOC menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia Dia seperti negara di dalam negara karena diberi hak-hak istimewa sama pemerintah Republik Belanda ada yang namanya hak oktroy itu hak yang khas yang dimiliki oleh VOC sehingga menyebabkan dia bisa mencetak uang merekrut tentara bisa melakukan peperangan bisa mengikat kontrak bisa mendirikan koloni bisa menyatakan perang nah itu perusahaan yang luar biasa mirip juga sebuah negara di dalam negara nah hak oktroy itu gak berlaku selama-lamanya hanya 21 tahun tapi sejak tahun 1602 selalu diperpanjang terus sampai VOC dinyatakan perangkrut pada tahun 1799 namun akhir tahun 1799 VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan ketika itu selera pasaran dunia sudah berubah tidak lagi rempah-rempah yang harganya paling tinggi karena rempah-rempah berhasil ditanam oleh Perancis di koloni mereka sehingga kemudian harga rempah-rempah di pasaran dunia hancur dan VOC dengan warisan wilayah yang sedemikian luas sudah tidak bisa lagi menghidupkan birokrasi atau menjalankan birokrasi yang sedemikian besar karena mereka memiliki kantor-kantor dagang yang tersebar dari Desima di Jepang sampai ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan sehingga ini menyebabkan pada akhirnya biaya pengeluaran mereka lebih besar daripada keuntungan yang didapat nah setiap tahun itu sudah terjadi setiap pertengahan abad ke-18 hal-hal yang merugikan VOC semacam itu belum lagi perilaku para pejabat tinggi VOC yang ada di kantor-kantor dagang yang tidak terawasi yang sangat koruptif jadi mereka terbiasa korupsi memperkaya diri sendiri karena tidak ada pengawasan sehingga keuntungan perdagangan bukan masuk ke kas VOC tapi masuk ke para elit pejabat-pejabat VOC itu dan ini semuanya akhirnya pada ujung-ujungnya membuat VOC memiliki hutang yang sangat besar yang kemudian berujung pada pilot ataupun bangkrut sebetulnya 1795 dia sudah bangkrut banyak hutang korupsi karena pejabatnya dagang sendiri punya kapal dagang ambil gitu enggak disetor bangkrutnya begitu sebetulnya ya korupsi kalau orang kita kan nyebut VOC itu verhan under korupsi jadi tenggelam di bawah korupsi setelah VOC bangkrut aset-aset VOC diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda bangkrutnya VOC nyatanya tidak mengurangi eksploitasi atas bumi Nusantara kolonialisasi bahkan kian lama semakin mengakar kuat VOC itu kan kamar dagang yang hanya diberi hak untuk mengatur jadi apa perusahaan dagang yang punya tugas seperti sebuah pemerintahan karena oktroynya begitu nah kita itu sebetulnya kolonialisme sebagai satu koloni itu dimulai 1800 itu sesudah VOC buah VOC bentuk itu karena sangat manajemennya tapi wilayah yang dibariskan ketika itu cukup luas dan karena kemudian VOC ditutup oleh pemerintah kolonial India Belanda pemerintah kolonial Belanda ketika itu akhirnya wilayah koloninya diambil alih oleh pemerintah kolonial dan ini yang kemudian dijadikan negara kolonial India Belanda jadi dengan demikian sebetulnya coraknya beda kalau VOC lebih kepada eksploitasi perdagangan kalau India Belanda itu eksploitasi agraria jadi dia lebih kepada kegiatan-kegiatan perkebunan dan pertanian yang menghasilkan keuntungan kalau VOC lebih kepada kegiatan perdagangan maritim beda karena eksploitasinya sudah bukan sekedar eksploitasi dagang tapi sudah eksploitasi agraria sementara masyarakat Indonesia ketika itu kan banyak yang bergerak di sektor agraria pertanian dan perkebunan sehingga kemudian ini menimbulkan konflik karena kepentingan-kepentingan ekonomi kolonial itu beda dengan kepentingan ekonomi produksi untuk kepentingan penduduk jadi kemudian muncullah berbagai macam dampak ya karena penerapan kebijakan seperti tanam paksa sesudah VOC bubar pemerintah India Belanda menerapkan aturan tanam paksa atau kultur stelsel di Nusantara tanam paksa mewajibkan seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman komoditi ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak sementara warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian dan perkebunan pemerintah sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC pada masa VOC petani hanya diwajibkan menjual komoditi tertentu pada VOC sementara pada masa tanam paksa pribumi Nusantara harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan pemerintah sistem kejam tanam paksa inilah yang memberikan bertumpuk-tumpuk kekayaan dan kemudian membawa zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1830 hingga 1940 sementara itu jauh di bawah sorot lampu keemasan pemerintahan kolonial Hindia Belanda rakyat pribumi Nusantara hidup dalam realitas perih kenyataan menjadi kaum tindasan dari para penjajah tidak lain adalah seburuk-buruknya nasib dalam kemalangan politik etis itu sebagai dampak dari munculnya kesadaran orang-orang Belanda bahwa ternyata kolonialisme mereka membawa banyak penderitaan bagi masyarakat Indonesia sehingga mereka merasa bertanggung jawab secara moral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat caranya dengan melakukan balas budi balas budi itu dengan program kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui apa melalui pendidikan melalui perbaikan fasilitas pertanian dan kegiatan kegiatan produksi yang lain dan kemudian juga melalui pemerataan penduduk artinya penduduk yang di daerah-daerah padat dan mungkin bermasalah karena sering tertimpa bencana kelaparan ataupun mungkin wabah penyakit itu dipindahkan ke daerah-daerah yang masih kosong nah itulah yang menjadi program kebijakan utama dari politik etis sebagai upaya Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia bukan tujuan Belanda untuk membuat orang Indonesia punya kesadaran untuk melakukan melakukan perlawanan secara terorganisir dengan membentuk organisasi tetapi itu hasil yang tidak diduga artinya karena memperkenalkan pendidikan muncullah kesadaran dan karena muncul kesadaran kemudian muncul kebutuhan untuk membentuk organisasi dan organisasi ini yang kemudian bisa mewadahi gagasan-gagasan orang Indonesia untuk merdeka sejarah itu sejarah mencatat sekian banyak peristiwa yang silih berganti mewartakan penderitaan anak bangsa sampai perlawanan dan perjuangan dikobarkan demi tegaknya kebenaran dan keadilan untuk meraih kemerdekaan sebagai jempatan emas terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati